Halo people with the spirit of learning, pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana agar kita dapat berinteraksi dengan komputer kita untuk membuat suatu program dan menjalankannya di dalam suatu aplikasi, yaitu adalah dengan menggunakan bahasa pemograman. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari IDE atau Integrated Development Environment adalah suatu tempat di mana kita dapat menulis bahasa pemograman atau barisan coding yang nantinya akan di-compile atau diterjemahkan ke dalam suatu pemograman dan menjadilah suatu aplikasi. Jadi dengan menggunakan IDE ini, kita dapat membangun suatu aplikasi website, mobile, desktop, tablet, bahkan juga jam tangan. IDE ini memiliki beberapa tools dan juga library yang dapat membantu kinerja kita lebih cepat, lebih baik, dan juga lebih mudah lagi. Well, sebagai contoh, disini saya akan berikan suatu cuplikan tentang bagaimana kita dapat membuat suatu aplikasi Android menggunakan IDE Android Studio. Oke, everyone with the spirit of learning. Jadi ini adalah Android Studio, IDE dari bawaan Google ya, ofisial. Di mana kita dapat membuat suatu aplikasi Android dengan mudah dan juga lebih efisien menggunakan beberapa library yang telah disediakan oleh Android Studio. Wow, oke. Jadi sebenarnya untuk kalian yang belum paham coding, itu tetap bisa menggunakan Android Studio untuk membuat suatu aplikasi. Karena beberapa codingnya yang cukup ringkas dan juga beberapa library yang bisa digunakan hanya drag and drop seperti ini. Oke, dan kalian bisa mempelajarinya pada buildwithangga.com, lalu masuk kelas, dan kalian boleh cari Android tiket saya. Oke, nah disini adalah tampilan Android Studio, IDE. Kita dapat membuat suatu proyek baru, kita dapat membuka proyek yang telah ada, atau juga kita bisa mendownloadnya dari internet. Oke, jadi kita bikin baru saja. Nah, disini ada beberapa template yang telah disediakan oleh Android Studio. Misalnya kalian ingin membuat suatu aplikasi yang menggunakan Google Maps seperti aplikasi Gojek, ya. Jadi kalian bisa menggunakan Google Maps Activity. Atau misalnya kalian ingin membuat suatu halaman login, ya. Jadi kalian bisa menggunakan login activity. Oke, nah disini kita akan mulai dengan menggunakan Basic Activity. Jadi kita next saja, next. Lalu ini adalah nama aplikasi kalian. Jadi kalian perlu mengkonfigurasi terlebih dahulu nama aplikasi, juga ada nama packets, juga menggunakan bahasa Java atau Kotlin. Nah, ini adalah manfaat utama ketika kita menggunakan IDE. Jadi disini bisa kita tulis saja, namenya itu misalnya aplikasi untuk cari tiket. Cari tiket oke. Seperti ini ya, cari tiket oke. Lalu disini nama perusahaan kalian boleh ditulis, karena disini build tweet angga. Jadi seperti ini. Oke. Lalu kalian boleh menyimpannya secara default saja. Dan bahasanya ini ada dua, bahasa Kotlin dan Java. Ya, tapi kebanyakan orang masih menggunakan bahasa Java, karena sebelum ada Kotlin, Java duluan yang ada di Android pemograman. Jadi untuk sementara kita menggunakan Java. Dan disini ada minimum API. Jadi ketika kalian membuat suatu aplikasi Android, kan kalian pasti paham ya. Di Android itu ada yang Lollipop, ada yang Marshmallow, Nougat, Oreo, ada yang bahkan sampai Gingerbread. Oke. Nah, Google ini merekomendasikan kita untuk menggunakan API 21, karena API 21 ini dapat berjalan dengan stabil ya. Dan sekarang kebanyakan orang itu masih menggunakan versi Lollipop. Oke. Jadi ketika kita klik disini, itu Lollipop yang masih paling banyak ya. Oke. Jadi ini di tengah-tengah. Nah, sekarang kita finish aja. Dan kita akan menunggu beberapa saat untuk proses setup awal ya. Jadi ini membutuhkan sedikit waktu. Tergantung dari kecepatan laptop kalian atau komputer. Oke. Jadi ini adalah tampilan ketika kita selesai setup awal. Disini ada tampilan desainnya ya. Oke. Jadi kita bisa minus aja. Jika kalian tidak dapat melihat tampilan desain seperti ini, kalian pastikan disini ada text dan juga design. Oke. Nah, jadi setiap aplikasi Android itu memiliki satu activity atau satu halaman. Sebagai contoh, misalnya disini kita memiliki halaman utama kita. Oke. Halaman utama ini kita gunakan sebagai ucapan selamat datang. Jadi disini kita bisa pilih hello world. Lalu di sebelah kanan ada bagian text ya atau attribute. Disini kita bisa bikin selamat datang. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa belum terubah? Karena hello world ini menggunakan string. Oke. Jadi dia ini menggunakan string dari bawaan Android. Di sebelah sini. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menambahkan string baru. Oke. Jadi disini kita tambahkan string ya. String itu text ya. Nanti akan kita bahas juga tentang tipe data pada video-video selanjutnya. Sementara disini kita bikin greeting saja. Atau ucapan selamat datang. Jadi selamat datang. Oke. Lalu kita kembali kepada content underscore main. Disini akan kita berikan suatu greetings ya. Jadi kita ambil variabelnya. Nanti kita bahas juga apa itu variabel. Apa tipe-tipe data. Dan masih banyak lainnya yang perlu kalian pelajari. Sebelum menjadi seorang pro gamer. Oke. Nah, sekarang disini ada selamat datang ya. Telah kita ubah. Dan kita bisa jalankan kepada HP kita. Jika kalian memiliki HP Android, kalian bisa hubungkan kabel USB kepada laptop atau komputer kalian. Tapi karena disini saya tidak menggunakan Android, hanya menggunakan iPhone. Jadi saya bisa menggunakan yang namanya itu adalah emulator. Jadi disebelah kanan atas itu ada play button. Kita pilih. Lalu disini ada emulator yang telah tersedia. Jika kalian belum memiliki available virtual device. Kalian bisa create new virtual device seperti ini. Lalu kalian pilih pixel 2. Lalu kalian next. Lalu kalian download. Jadi kalau belum bisa di next, biasanya belum di download ya. Seperti ini ya. Oke, kalian klik download. Setelah itu kalian next. Kalian berikan nama. Setelah itu finish. Oke. Karena disini saya sudah memiliki emulator. Jadi saya tidak perlu melakukannya kembali. Jadi saya tinggal pilih pixel 2. EP24. Saya tekan open. Proceed. Dan ini akan membuka salah satu emulator. Ini adalah salah satu aplikasi yang telah saya ciptakan pada hari-hari kemarin ya. Jadi ini akan memakan sedikit waktu untuk menjalankan aplikasi kita yang baru. Oke, people with the spirit of learning. Ini adalah salah satu aplikasi kita yang telah kita buat aplikasi pertama kita. Wow. Mudah ya. Jadi kalian lihat kan kita belum saja menulis barisan kode. Kita hanya menulis sedikit saja barisan kode sebelah sini. Seperti greetings, selamat datang. Jadi ini variabelnya. Nama variabelnya. Lalu ini adalah value. Oke, dan kita berikan kepada bagian Android ini. Well, mungkin kalian masih agak linglung ya. Karena kalian memang masih baru. Dan disini saya akan mengajarkan lebih lanjut lagi nanti pada video episode-episode selanjutnya. Dan jika kalian menyukai video ini silahkan beritahu saya di kolom komentar YouTube ya. Atau boleh melalui Instagram Build Fitangga. Oke, terima kasih atas dukungannya. Dan sampai jumpa. Well, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita dapat membuat suatu aplikasi Android dengan semudah itu menggunakan IDE Android Studio. Dan ketika study case kita ingin membangun suatu website, maka kita perlu menggunakan IDE yang berbeda. Well, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang website development itu seperti apa, mobile development itu seperti apa, sehingga kalian akan memiliki suatu gambaran yang sebagai modal utama untuk terjun ke dalam dunia IT. Oke, people with the spirit opening. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Dan jika kalian masih bingung, silahkan tanya saya pada Instagram Build Fitangga. Dan untuk kalian yang ingin mempelajari pro gamer lebih lanjut, silahkan tunggu video selanjutnya dari saya. Oke, so, goodbye.